Dalam video YouTube yang diunggah oleh kanal Bangkit TV, presenternya, Denny Siregar, membahas perbandingan sistem pertahanan udara Israel dan Hamas. Secara umum, Israel memiliki sistem pertahanan udara yang lebih canggih dan efektif, tetapi Hamas juga memiliki strategi pertahanan yang unik dan efektif. Sistem Pertahanan Udara Israel Israel memiliki dua sistem pertahanan udara utama, yaitu Iron Dome dan Iron Beam. Iron Dome adalah sistem pertahanan rudal yang dirancang untuk mencegat roket dan mortir jarak pendek. Sistem ini memiliki tingkat keberhasilan sekitar 90%. Iron Beam adalah sistem pertahanan laser yang dirancang untuk mencegat roket dan drone jarak pendek. Sistem ini masih dalam pengembangan, tetapi memiliki potensi untuk menjadi sangat efektif dan murah. Sistem Pertahanan Udara Hamas Hamas tidak memiliki sistem pertahanan udara yang canggih seperti Israel. Namun, Hamas memiliki sistem pertahanan bawah tanah yang luas dan kompleks. Sistem ini terdiri dari ribuan terowongan yang menghubungkan berbagai lokasi di jalur Gaza. Terowongan ini digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk logistik, transportasi, dan serangan. Perbandingan Secara umum, sistem pertahanan udara Israel lebih canggih dan efektif daripada sistem pertahanan udara Hamas. Iron Dome memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam mencegat roket dan mortir, dan Iron Beam memiliki potensi untuk menjadi sangat efektif dan murah. Namun, sistem pertahanan bawah tanah Hamas juga merupakan strategi pertahanan yang unik dan efektif. Terowongan ini memberikan Hamas kemampuan untuk bergerak dan menyerang secara rahasia, yang membuat Israel sulit untuk diprediksi dan dilawan. Kesimpulan Kedua sistem pertahanan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Israel memiliki keunggulan dalam teknologi, tetapi Hamas memiliki keunggulan dalam strategi dan keuletan. Dalam konflik Israel-Hamas, kedua sistem pertahanan ini telah memainkan peran penting dalam menentukan hasil pertempuran. Menurut saya, sistem pertahanan udara Israel lebih unggul secara keseluruhan. Iron Dome dan Iron Beam adalah sistem yang canggih dan efektif, dan mereka memberikan Israel tingkat perlindungan yang tinggi dari serangan udara. Namun, sistem pertahanan bawah tanah Hamas juga merupakan strategi pertahanan yang penting. Teruongan ini memberikan Hamas kemampuan untuk bergerak dan menyerang secara rahasia, yang membuat Israel sulit untuk diprediksi dan dilawan. Saya berharap kedua pihak dapat menemukan solusi damai untuk konflik mereka. Konflik Israel-Hamas telah berlangsung selama puluhan tahun, dan telah menyebabkan banyak penderitaan bagi kedua belah pihak. Terima kasih telah menonton!